Ya Pemirsa, kali ini kami kembali melihat kondisi terkini di sekitar gedung DPR-MPR Jakarta. Ya ini adalah situasi terkini dari depan gedung DPR-MPR Jakarta yang ada di Senayan Pemirsa, di mana Anda bisa lihat bahwa tadi pada pukul sekitar 15.35 waktu Indonesia Bagian Barat, aksi demo dan juga ribuan mahasiswa terus menyerukan keberatan mereka terkait unjuk rasa di depan gedung DPR-MPR. Salah satunya juga adalah adanya sejumlah atribut yang bertuliskan mengenai tuntutan-tuntutan gitu, terkait reformasi dan juga perbaikan reformasi dari tuntutan mereka, yaitu adanya perbaikan untuk RUU-RUK-UHP. Dan pada saat ini suasana masih terlihat kondusif walaupun masih cukup ramai yang kembali hadir dan juga kembali datang. Tadi sempat juga berkurang, para mahasiswa sempat dibubarkan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Namun saat ini mulai terlihat ramai kembali dan ribuan mahasiswa ini melakukan aksinya untuk menolak pengesahan dari RUU-RKUHP dan juga revisi Undang-Undang KPK, serta beberapa rancangan Undang-Undang lainnya yang akan segera disahkan oleh DPR. Sampai jumpa di video selanjutnya.